Intro Perkumpulan yang diduga sesat ini mengajarkan beberapa ajaran yang menyimpang dari ketentuan agama Islam seperti adanya penebusan dosa bagi orang yang telah meninggal dunia kemudian adanya ajaran mengeluarkan zakat tanpa adanya nisop yang sesuai ajaran agama Islam melainkan ditentukan oleh pemimpin kelompok tersebut ajaran selanjutnya ialah keharusan bagi anak-anak dari orang tuanya yang muslim untuk mengucapkan dua kalimat cihadat ulang di hadapan pemimpin kelompok tersebut kemudian juga adanya klaim bahwa pemimpin kelompok tersebut dapat melihat apakah orang yang sudah meninggal mendapat siksaan di kubur atau tidak dengan kekuatan indra ke-6 yang dimiliki oleh ketua kelompok tersebut yang diketahui berinisial MH dalam pertemuan itu pihak yang diduga telah mengembangkan ajaran sesat tersebut telah meminta maaf dan berjanji akan meluruskan hal ini kita kemenang tidak ada kewenangan untuk mengatakan itu aliran sesat atau tidak nah pertemuan tadi itu adalah pertemuan antara ketua MUI dengan guru atau kiai yang dianggap kajiannya menyesatkan nah di dalam itu tentu ada interogasi ketua MUI menanyakan hal-hal yang dikadukan oleh masyarakat tersebut kepada MUI nah ada beberapa item yang dipertanyakan tiga item yang dipertanyakan ya salah satunya masalah zakat yang tidak perlu sampai nisopnya itu salah satu dan ada lagi materi-materi yang lain dari Jambi, Jeky Santoso Tribrata TV Salam Tribrata MUI, kan MUI kan terima kasih sudah menonton!